Grup Wagner batal melakukan kudeta terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembatalan itu dilakukan lantaran Rusia memilih untuk membuat perjanjian dengan grup Wagner. Pemimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin berhasil membuat kesepakatan dengan otoritas Rusia yang menguntungkan. Kesepakatan ini tercapai setelah sekutu Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko turun tangan menghubungi Yevgeny Prigozhin. Lukashenko mengatakan dirinya dan Prigozhin sepakat untuk mengurangi ketegangan. Rusia menyebutkan isi perjanjian keduanya yakni pasukan Wagner yang ikut dalam pemberontakan tak akan diadili. Sedangkan pasukan Wagner yang tak berpartisipasi akan dikontrak secara resmi oleh Rusia. Jurubicara Kremlin Dmitry Paskov mengungkapkan mereka akan dikontrak oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Diketahui sebelumnya pasukan Wagner melakukan sejumlah serangan sebagai bentuk kudeta putir. Hal ini dilakukan karena pasukannya telah dibunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!